Ketemu lagi sama saya, Seton Ruseto, masih di Masak Mustika Rasa. Kali ini saya akan memasak ayam jeruk nipis, bahan-bahannya ada ayam satu ekor, telur rebus 4 butir, bawang merah 20 buah, terus jeruk nipis, garam, lada halus, mentega, kentang yang nanti akan digoreng sebagai pelengkap. Oke, baik. Ayam yang telah dibersihkan, dipotong-potong, digoreng dengan mentega. Menteganya satu sendok makan. Wah, terlalu sedikit kayaknya. Kita pakai semua aja lah ya, segini nanti. Oke, sekarang kita potong-potong ayam dulu. Saya sengaja pakai ayam yang kecil biar cepat meresap dan cepat matang. Oh iya, ayamnya tadi udah saya bersihin dulu, dihilangin bulu-bulu halusnya, kalau masih ada. Jadi, motongnya usahain, nggak kena tulang, motongnya nggak kena tulang, biar pisaunya nggak rusak. Digoreng dengan mentega, nggak digaremin. Kalau kemarin-kemarin kita masak kehasinan, lah sekarang malah nggak digaremin ini gimana. Saya garemin dulu aja lah ya, biar cepat. Ininya, kita kasih jeruk nipis dulu sebelum digoreng. Sip. Ini dia jeruk nipisnya. Oke, sudah. Kita panaskan dulu. Margarin sebetulnya ya. Bukan mentega. Sambil nunggu panas, ayamnya yang udah dikasih garam, kita aduk rata dulu. Oke, waktunya kita goreng. Sambil nunggu matang, bawang iris dan bumbu yang halus digoreng pula, diberi air. Oke, berarti ini kita iris dulu. Sip. 20 ya, banyak juga ya. Dia cuma pakai bawang merah doang ya, menarik ya. Jadi nggak pakai bawang putih, hanya bawang merah aja. Ini bawangnya tadi udah saya kupas duluan, terus udah saya cuci. Baru sekarang tinggal diiris-iris dan nanti dimasak bersama. Sambil dilihat sekarang. Udah matang apa belum? Wah, kayak ayam pop. Duh, menggoreng gini ya? Coba bayangin. Eh, kalau bikin ayam pop ya. Oke, tutup lagi. Pastikan ayamnya matang sempurna ya. Bahaya kalau nggak matang soalnya. Nanti keracunan. Racunan. Setelah ayam digoreng, dimasukkan, terus dimasak sampai matang, ternyata telur ini telur. Telur rebus ditusuk-tusuk dengan lidi dan dimasak sebentar dalam kuah ayam tadi. Nusuknya harus ganjil atau harus genap? Cuma ya. Oke, ini udah menuju matang. Tinggal nunggu dikit lagi. Nunggu browning bagian bawahnya. Kita bisa masukkan bumbu-bumbu. Bumbu halus dulu kali. Kita masukkan. Pada setengah sendok teh. Ini baru satu sendok teh ya. Nanti kita cobain lagi. Takutnya tak asinan. Baru sekarang kita masukkan tadi ini. Bawang yang udah diiris-iris tadi dimasukkan. Sip. Semuanya masuk. Oke. Kita tutup sebentar. Lalu bawang iris dan bumbu yang halus digoreng pula. Dan diberi air. Oke, ini kita goreng dulu sampai bawangnya agak matang. Baru kita beri air. Oke, ini kita beri air. Dan masak sampai matang. Jadi kayak diungkep ya. Jadi kayak diungkep ya. Cukup ya. Karena gak ada keterangan airnya segimana. Jadi saya ambil yang penting terendam. Yang penting terendam. Kira-kira mungkin ini mungkin sekitar 1-2 gelas. Siapin kentang gorengnya. Ini tadi udah saya rebus setengah matang ya. Oke, kita potong begini. Potong besar-besar aja. Kulitnya saya bawa sengaja. Waktunya kita masukin telur. Tadi kan telurnya 4. Masukin 1, 2, 3, 4. Oke. Telur udah masuk. Kita cobain dulu deh. Rasanya gimana. Rasanya cuma asin aja. Ya flat aja gitu. Asin gitu. Kayaknya dikasih gula atau dikasih lada lagi. Ini lebih enak. Terus lemonnya juga gak ada. Karena di instruksi kan belum ada nih masukin lemon ya. Padahal tadi aku udah ngasih perasan lemon di awal sih sebelumnya. Tapi kayaknya kalau judulnya ayam jeruk nipis mungkin. Kita bisa tambahin lagi ya. Masukin jeruknya. Sini. Kita tambahin gula. Jadi tadi garamnya udah 1 sendok teh di awal buat marinasi ayam. Terus tadi 1 sendok teh di sini. Sekarang kita tambahin gula 1 sendok teh juga. Biarkan dia meresap. Kita aduk-aduk dikit. Nah ini udah mulai seger nih. Tapi kayaknya tambahin gula lagi dikit oke. Ini kita tunggu sampai mateng sebentar lagi. Dan sepertinya nih. Sepertinya ini kalau misalnya mau ditambah rich lagi rasanya dikasih daun-daun yang aromatik gitu. Mungkin daun ketumbar atau daun kemangi bisa dimasukin ke sini. Nanti kita coba ya. Setelah ini mateng. Kebetulan di kulkas ada daun kemangi sama daun ketumbar. Kebetulan ada. Kayaknya kita pakai daun ketumbar oke sih. Oke setelah kita tunggu 15 menit. Ini kuahnya mulai kental ya. Karena lemak-lemak dari ayamnya udah mulai keluar. Kita coba dulu sekarang. Oke. Tapi kayaknya dimasukin daun ketumbar oke nih. Ini ada sisa-sisa daun ketumbar di dalam kulkas. Jadi aku masukin aja lah. Daun ketumbar ini cuma untuk nambah aroma aja sebetulnya. Nah sekarang saatnya kita goreng kentang. Minyaknya sudah panas. Joss. 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 Nah kalau sudah mulai kecoklatan kita angkat. Agak gosong tapi gak apa-apa lah ya. Kita kasih taburan garam sedikit. Supaya lebih berasa kentangnya. Ayam disendok di pinggan. Dan dihiasi irisan kentang goreng di sekeliling pinggan. Dan irisan jeruk nipis. Telur rebus dihiaskan di sudut pinggan. Oke kita iris-iris jeruk nipisnya. Terus telur kita belah dua. Kita sajikan ayamnya di atas piring. Nah boleh juga ya. Sekarang siram sedikit kuah tadi di atasnya. Dan sedikit daun ketumbar untuk garnish di atasnya. Jangan lupa. Piringnya dilap. Biar bersih. Ini dia. Ayam jeruk nipis. Ayam jeruk nipis. Jadi ini ayamnya empuk banget. Terus jeruknya berasa. Rasanya pas. Tapi ketumbarnya. Kolong banget sebenarnya. Si ketumbar ini tuh ngasih aroma yang lain. Sebetulnya. Dari ayam jeruk nipis. Di bukunya ini gak ditulis. Jeruk nipisnya itu. Dimasukin ke dalam masakan apa enggak. Tapi tadi saya cobain masukin. Dan ternyata lebih enak ya. Dibandingkan hanya sebagai garnish aja. Namanya juga ayam jeruk nipis. Masa dimasak gak ada jeruk nipisnya. Oke kalau dari saya. Sebenarnya review untuk resep ayam jeruk nipis ini. Itu yang pertama adalah. Kita bisa tambahin daun ketumbar. Terus yang kedua itu. Lemonnya kita masukin aja. Ke dalam masakan ya. Oke teman-teman. Terima kasih sudah nonton. Masak Mustika Rasa episode ayam jeruk nipis. Ya jadi tonton lagi. Masak Mustika Rasa yang lain. Karena masih banyak banget yang bakal kita ulas. Di channel youtube saya. Jadi jangan lupa subscribe. Dan sampai ketemu di episode yang lain. Bye.